Bagi kalian penyuka game-game FPS futuristik maupun kalian suka dengan unit yang ada di depan gue, kalian juga bisa koleksi ya. Kalian mungkin nggak asing lagi dengan unit yang ada di sini nih. Yaps, ini dia NERV LE 2.0 seri Shockwave RDL 15. Oke, gimana unitnya? Langsung aja kita ke pembahasan. Check this out. Halo Squad, balik lagi di channel Mata Gamer ID. Dan pada video kali ini kita ada di sisi review-review Santa ya. Dan seperti biasa yang gue bilang di opening tadi, ini dia mainan dari NERV LE 2.0 seri Shockwave RDL 15. Oke, sebelum ke unboxing kita bakalan lihat dulu gimana boxnya nih kemasan lah. Dan seperti biasa ya, di depan ini udah ada unitnya langsung. Di sini juga ada pelurunya, di sini ada apa namanya nih? Barrel Magazine ya ini ya? Sepertinya ini untuk bagian depan ya, di sini juga ada gambar pelurunya. Di sini ada warna biru dan warna oranye ya, seperti biasa. Untuk warna dominan dari si NERV-nya ini selalu warna oranye dan juga biru ya. Dan di sini terdapat 30 peluru sepertinya. Dan di sini, ini guys, ini kalian harus baca bener-bener ya. Di sini juga ada warning, to avoid eye injury. Ini soalnya bisa menyebabkan cedera untuk mata ya. Dan di sini ada tulisan NERV LE 2.0 seri Shockwave RDL 15. Terus depannya kayaknya udah nggak ada lagi ya. Nah, ini tulisan Air NERV gede banget nih. Di sini juga nih, 15. Dat Rotating Drum. Berarti ini ada Rotating Drum ya, ini. Terus ada, apa nih? Dardos. Dardos, tidak tahu, wait. Ini bahasa apa ini? Ini bukan bahasa Inggris ya, ini lewat lah, skip lah. Ini sekitar 15 dart yang bisa ditampung sama si drum barrel-nya ini. Sepertinya di depan ini nggak ada lagi ya, aman. Oke, kita bakalan lanjut ke bagian belakang. Nah, ini udah guys. Ini gambar bikini ngiler ya. Di sini ada, apa nih? Stock Attachment Point. Jadi ini, apa ya? Kayak bagian belakang, istilahnya kalau gue bilang popor ya. Dan popor ini, kalian bisa lihat, ini nggak ada di dalam produk pembelian. Udah, kayaknya ini dijual terpisah sih. Dan di sini ada, apa nih? Rotate 15 dart drum. Ini yang gue bilang tadi ya, ini drum-nya ini. Terus, di sini ada, nah ini dia. Tactical Rails. Ada tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini bedanya atas sama bawah. Mungkin untuk rail yang bawah ini, dia untuk naruh tripod. Apa ya? Tripod kayak untuk, apa sih? Tripod senjatanya sih, menurut gue ya. Dan ini juga mungkin buat scoop-nya. Kayaknya di produk pembelian juga nggak ada scoop-nya. Mungkin ini jual terpisah. Dan juga, ini ada flash hider. Udah, mungkin ini buat peredam si senjatanya ya. Mungkin nggak ada lagi sih di belakang sini. Langsung aja, kita sesi unboxing, guys. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita bakalan langsung unboxing aja dari... Nah, ini. Gunting mana, weh? Ah, ini ada guntingnya. Oke, langsung kita potong-potong talinya ya. Ini, memotong harus penuh perasaan ya. Takutnya lecek. Ini ya, bener ya. Nah, ini satu, dua. Ini apa nih? Udah mie doang ya? Buang aja ini. Udah. Ini dia unitnya. Kita taruh sini dulu. Mungkin kita akan buka semua kali ya, biar aman ya. Asalkan jadi ini, takutnya maur. Ini aja rom-barrelnya. Soalnya kita ntar masang juga. Namanya ada tali lagi sepertinya. Wah, agak susah ya. Oh, ada tali lagi. Banyak banget talinya ini. Nah, ini dia. Barrel lah. Oke, kita akan taruh boxnya di bawah. Oh, ini bawah juga? Buka. Buka, oke. Kameramen minta request buka ya. Kita buka. Wah, maur guys. Ya, gapapa lah ya. Apa nih? Dia bilang, wait. Dia bilang katanya ada 30, ini ya. 30 apa? 30 peluru. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Lagi mana? Weh, udah 30 ya? Oh, sorry. Gue nggak liat. Oh, satu lagi nih. Nyelip dia. Kayaknya manual book ini. Nah, ini dia nih. Nggak kelihatan. Seolah nyempil dia. Kita taruh bawah aja, biar nggak ribet ya. Nggak apa-apa lah. Mauur-mauuran gini dah. Banyak barang di bawah. Nah, yang gue bilang tadi ya. Ini ada buku manual dari Nerf Elite-nya. Langsung aja kita buka ya. Di sini seperti biasa, langsung ada gambar unit-nya. Ya. Oh, ini bisa dibuka 2. Oh, bisa dibuka 3. Eh, 4. 4 halaman. Ya, seperti gini nih. Untuk kayaknya sih cara penggunaan. Oh, ini cara penggunaannya nih, guys. Nah, ini cara assembly. Assembler. Montage apa montar. Ini kayaknya bahasa lain ya. Nggak usah ditanslip. Ini pemasangan barrel. Ini untuk cara pengomerasiannya ya. Ternyata kayak pump shotgun. Ini memutera ke sini ya. Ke sini kemana sih? Kiri ya? Nah, dan ini juga bisa nampung sampai 15 ammo. Dan ini. Jangan lupa ya. Ini yang paling penting. Kalau nggak ada trigger, nggak bisa nembak. Nah, itu aja sih. Untuk buku manual. Simple ya. Langsung. Mungkin kita bakalan pasang ini. Pasang. Ini pasang dulu apa? Pasang ke sini dulu apa ini dulu ya? Eh, gimana nih? Kembalik, ne. Ulang, ulang. Ini dulu. Kameramen katanya seru pasang ini. Wah, parah nih kameramen. Gini ya, berarti aman ya? Nice. Dah. Aman ya, sepertinya. Langsung kita pasang ya. Seperti biasa tadi, selang-seling ya. Loading. Dah, ya bener ya. Yang dia bilang ini bisa nampung sampai 15. Wah, ganjil dong. Ini warnanya merah ada dua tuh. Wah, yang 15 ya. Oke. Ini udah kepasang semua. Mungkin kita akan bahas detailnya langsung ya. Untuk bagian dari nerf depannya ini. Di sini ada flash hider. Yang gue bilang tadi, yang di box. Ini mungkin kalian bisa tambahin peredam atau aksesoris lainnya. Di sini juga tipe dari si nerf-nya ini kayak action palm shotgun. Jadi, dia juga nyatu sama front grip-nya. Jadi, kalau kalian mau pakai ini tinggal begini doang. Aduh, sakit guys. Dan ini ada rail. Tiga, satu, dua, tiga. Dan ini bisa kalian tambahin aksesoris. Mungkin kayak scoop-nya atau teropong. Di sini juga kalian bisa mounting pakai tripod nantinya. Ini yang paling penting juga. Ini ada magazine tipe barrel. Ini ada ammo. Dan juga mungkin untuk bagian... Oh, ini yang paling penting nih. Bagian plastik. Dari Nerf Elite ini, sumpah ini bukan kaling-kaling loh. Beda sama produk sebelah. Gue nggak nyebutin ya. Sebelah aja. Oke. Di sini juga ada nama dari unitnya, Nerf. Ini shockwave. RD-15-nya nggak tahu di mana nih. Di sini ada tipe Elite 2,0. Di sini juga ada handle untuk strap ya. Jadi, kalian bisa kalungin nanti. Sling ya? Oke. Ini namanya sling atau strap. Di sini juga ada... Apa namanya ini? Gue lupa deh. Bootstock. Jadi, seperti popor. Jadi, kalian bisa beli. Mungkin dijual pertepisah ya. Dan juga ya, ngomong-ngomong. Seri shockwave RD-15 ini. Mungkin ini penerus generasinya dari... Apa? Surge Fire. Yang mungkin yang membedakan shockwave RD-15 sama Surge Fire ini. Mungkin dari tip ini ya. Dari... Apa sih namanya? Kayak mekanismenya. Kalau RD-15 ini mungkin kalian... Kalau mau nembak. Ya, kayak gini. Nah, dia tuh gak bisa... Ini loh. Bentar, gue coba ya. Nih. Biasanya kalau... Surge Fire. Kalau kalian teken... Trigger-nya. Pas kalian kokan gini. Jadi, dia harus bisa langsung nembak. Pas begini. Sling Fire. Nah, kalau... Elite 2.0 seri RD-15 ini gak bisa. Jadi, kalian harus... Ngeload dulu. Baru tembak. Jadi, gak semi... Apa? Semi otomatik lah ya. Kalau... Apa? Kalau yang... Surge Fire mungkin semi otomatik. Kalau ini masih manual kayaknya. Nah, untuk harga dari ini. Unit yang gue pegang ini. Ini berkisar sekitar 300-400 ribuan. Ya, menurut gue sih... Gak terlalu murah dan gak terlalu mahal ya. Untuk... Bahan sekelas ini dan seestetik ini. Mungkin kalian kalau main Deep Rock ini mirip apa ya? Deep Core kalau gak salah. Nanti gue kasih gambara deh. Atau senjata engineer deh. Gue kurang tahu deh. Pokoknya dua senjata sama. Nih, sama kayak... Ini nih. Oke, squad. Mungkin kali ini kita bakalan coba tes... Jarak tembakannya ya. Katanya sih di box itu... Sekitar 21 meter. Kita gak tahu ya beneran 21 meter apa... Nggak. Let's go! Abis! Gak dikena guys. Sumpah. Tapi ini menurut gue sampai sih. Sampai sana sih. Ini sekitar 10 meter lah. Bayar lah. Oke, mungkin segini aja lah kita review mainan dari... Nerf Elite 2.0 Shockwave RD-15. Mungkin bagi kalian yang mau kita review barang-barang lainnya... Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mungkin... Segitu aja lah guys ya. Sampai jumpa di next review berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax